Saat ini, konsorsium ASG yang akan membangun sejumlah proyek komersial di IKN Nusantara berubah nama menjadi konsorsium Nusantara. Dalam daftar baru konsorsium Nusantara ini masuk dua investor baru, lalu benarkah Jarum dan Wings Group hengkang dari IKN Nusantara? Terkait kabar hengkang dari konsorsium Nusantara, Jarum memberikan klarifikasinya bahwa sejak awal tidak terlibat. Corporate Communication Manager PT Jarum Budi Darmawan menegaskan, Jarum sama sekali tidak terlibat sejak awal dalam konsorsium Nusantara pimpinan Sugianto Kusuma atau Akrab di Sapa Aguan. Dikutip tribunkaltim.co dari kontan ko, ID, menurut Budi, bentuk keterlibatan jarum dalam proyek IKN Nusantara adalah menjalankan program Corporate Social Responsibility, CSR, berupa pembangunan Botanical Garden sebagai ruang publik non-profit di IKN. Proyek Botanical Garden Jarum saat ini masih dalam tahap perancangan dengan target groundbreaking yang masih akan disesuaikan. Nama Jarum pada awalnya tercantum dalam materi 10 investor yang dipaparkan otorita IKN, WIKN, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin, 18 September 2023. Ke-10 investor tersebut mencakup ASG milik Aguan, Salim Group milik Antoni Salim, Sinarmas milik Frankie Wijaya, Pulau Intan milik Pui Sudarto, dan Jarum milik Budi Hartono. Kemudian Wings Group milik William Katuari, Adaro milik T.P. Rahmat, Boytohir, Barito Pacific milik Prajogo Pangestu, Mulia Group milik Eka Chandranegara, dan Astra milik Jardine Cycle Char Yagi Limited, 50,11 persen, dan publik, 49,89 persen. Kabar Jarum dan Wings Group hengkang ini mengemuka setelah publik expose OIKN secara daring pada 29 Desember 2023. Ketika itu, Jarum Group dan Wings Group tidak tercantum dalam paparan OIKN terkait daftar 10 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium ASG. Sementara itu, Wings Group menyampaikan tetap menjadi bagian dari konsorsium ASG atau konsorsium Nusantara. Head of Corporate Communication CSR Wings Group Indonesia Sheila Kansil mengungkapkan, pihaknya masih bagian dari konsorsium ASG atau konsorsium Nusantara. Namun, keterlibatan Wings Group hanya untuk proyek yang bersifat non-profit. Dengan kata lain, tidak terlibat dalam proyek kawasan terpadu termasuk Hotel Nusantara. Menurut dia, salah satu contoh proyek non-komersial BKN yang dimaksud ialah pembangunan Botanical Garden. Sementara ada dua investor baru. Dua investor baru tersebut adalah Kawan Lama Group dan Alpha Group, Alpha Mart. Sebetulnya, tanda-tanda masuknya Kawan Lama Group dan Alpha Group, Alpha Mart, menjadi bagian dari konsorsium Nusantara terlihat saat prosesi groundbreaking Hotel Nusantara. Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, pada 21 September 2023. Bos kawan Lama Group, Kuncorowi Bowo, dan bos Alpha Mart, Joko Susanto, turut hadir dalam acara tersebut. Nama keduanya juga disebut Jokowi saat memberikan sambutan.